Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, sebelumnya gue ingin merkenalkan diri ya Nama gue Yuno S.C Nordam Yang gue kenalin yang bulenya aja Karena yang S.C nya itu jawir Ya kan, gak usah disebut Karena emang kalau kata orang muka gue mirip bule Bule sanaan dikit, bule potan Oke, gue mahasiswa Prodi Management S1 Dan gue semester Harus disebutin Ya, mau gimana lagi ya Gue semester sembilan Jadi, gue disini tuh udah Ngehidupin UNPAM Gue bantu UNPAM berdiri sampai sekarang Gue tuh jadi donator tetap UNPAM Tega gak tega sih sebetulnya Jadi, tapi gue disini udah merasa bangga ya Gue udah sebagai mahasiswa Udah bisa ngebantu UNPAM berdiri disini Ya kan Karena ini ya gue Ke loyalitasan gue sebagai mahasiswa Oke, sebelumnya Selamat siang UNO Wannabe dan UNO Lovers yang disana Oke Makasih Thank you Nanti kalau mau itu follow aja ya IG gue At UNO Adam Oke, selanjutnya Gue tuh sebetulnya Sama kayak mahasiswa-mahasiswa pada umumnya Gue ingin lulus dari kuliah ini Dari kampus ini Secara tepat waktu dengan hasil yang maksimal Gue gak mau Ngecewain orang-orang yang udah berkontribusi Di dalam perkuliahan gue ini Ngebantu gue Kayak saudara-saudara gue Orang tua gue Untuk ngebantu gue kuliah disini Dan gue disini Mencoba untuk lulus dengan hasil yang maksimal Bener-bener maksimal Ya kan Biar bisa membuat bangga semuanya deh Bukan hanya gue doang ya Sebagai ini Gue ingin membuat bangga semua Yang udah berkontribusi Gue lulus dengan hasil yang maksimal Dengan 14 semester Itu bener-bener maksimal loh Gue gak bohong Beneran Itu bener-bener maksimal Siapa tau Orang tua gue sama saudara-saudara gue Bangga gitu Ya kita disini Ini aja ya Sharing aja ya Sharing bareng-bareng Jadi disini Gak usah ada yang malu Para penonton Dan semua audiens Yang udah nonton gue disini Gue pengen nanya Disini Yang Jomblo Tolong kedipin Matanya Oke Berarti lo semua jomblo ya Sama kayak gue Disini Gue juga jomblo Ya kira-kira gue di Udah berapa tahun nih jomblo ya Gue udah lama sih jomblo Sekitar 3-4 tahunan lah Gue udah jomblo disini Itu kalau uji nyali Berbagai macam jenis setan Udah masuk badan gue tuh Mulai dari gender wo Ya kan Kuntilanak Kocong Konjuring Sama jelangkung Itu udah masuk badan gue tuh Gue udah rasain semua apa yang Jenis setan itu udah gue rasain Tapi nih ya Gue mau kasih tau ke lo semua Kalau gue Dulu Waktu masih sekolah Itu gue playboy Dulu nih ya Gue pernah nembak 5 cewek Sekaligus Dan cuman satu yang nolak gue Sadis gak? Hah? Sadis gak? Yang empat pindah sekolah langsung Dan gue dulu sebagai Apa? Bisa dibilang nih ya Sebagai salah satu playboy Tersukses di sekolah gue Gue pernah Deketin kakak kelas gue dulu Waktu gue kelas 2 Dia kelas 3 Itu Langsung gue putusin Deketin kakak kelas gue Padahal belum jadian Beneran Padahal belum jadian Udah gue putusin Saking terkenalnya gue ya Di sekolah gue Bisa dibilang gue eksis sih Dulu di sekolah gitu Dan gue juga punya Rekor bagus Di sekolah gue dulu Gue salah satu Karena gue playboy sukses ya Gue punya rekor bagus Ya kan? Kira-kira waktu itu Gue udah total nih ya Total keseluruhan Waktu gue sekolah Itu gue pernah nembak 15 cewek Gila 15 cewek loh Waktu itu Yang Nolak gue Cuma 2 orang Sadis gak? Sadis gak? Oke Yang 6 Gamparin gue Yang 7 Ngeludahin gue Tuh Saking kerennya gue tuh Di sekolah dulu Terus gue juga Dulu pernah Punya rekor bagus juga Di luar sekolah sih Kalau ini ya Gue total tuh udah Hampir 10 kali lah 10 kali gue pernah pengen Di Gulung warga Gara-gara Mainin cewek-cewek Kan? Bagaimana? Emang gue dulu keren Tapi menurut gue nih ya Sebetulnya tuh Jomblo lebih enak Dibandingin dengan pacaran Kalau menurut gue Karena gue sekarang jomblo nih Jomblo tuh lebih Enak dibanding pacaran Kenapa? Karena Waktu lo jomblo Lo tuh punya waktu Untuk melakukan Berbagai macam hal Ya kan? Bisa contoh Kalau ke sekolah Kita bisa Eh kuliah Kita bisa pulang kuliah Nongkrong dulu Ya kan? Mubes Musyawara besar Melakukan kegiatan di kampus LDKO Bareng tim Jong-un Ya kan? Siapa tau kan? Kita ini Terus kalau kita lagi Jalan sendiri nih Kemal Ya kan? Wajar nih ya Kalau gue Gue karena lelaki normal Ya bukan cowok-cowok gemes ya Gue lelaki-laki normal Yang Kalau ada cewek cantik lewat nih Gue liatin 180 derajat tuh Pala gue dari depan Ke belakang Ke depan lagi Lelaki itu cewek Saking cantiknya nih Waktu itu Tapi Kalau lo pacaran Coba deh Boro-boro Lo bisa nongkrong Pulang ke kampus Baru pulang Bawa nongkrong dikit Yang kamu dimana? Aku butuh belayan Geli sih Sebetulnya geli Sebetulnya gue geli Gitu kan? Terus kalau lo lagi jalan sama cewek Lo ke mall Tak Berdua gini Ada cewek cantik lewat Ya kita sebagai cowok normal ya Kita bukan cowok-cowok gemes ya Wajar dong Naluri seorang lelaki Ada cewek cantik Kita liat Seat gini Belum sampai 180 derajat lah Baru Sekitar 60 derajat Eh Eh Liat apaan lo? Oh iya Maaf yang Ya kan? Gak sengaja tadi ada cewek cantik lewat Hehehe Cewek cantik Gak sengaja lo Oke selanjutnya gue juga pernah Waktu itu Selain jalan ke mall ya Ma cewek gue Gue pernah jalan Ke bioskop sama cewek gue Jalan jalan bioskop sama cewek gue Kalau di bioskop nih ya Kita gak boleh bawa Makanan dan minuman dari Luar Bioskop itu Ya kan? Contoh kita bawa makan Minuman dari Warung Madura Kan gak boleh Lu baru masuk nih Jebret set Ada rajia Bukan rajia bom Rajia makanan dan minuman Di dalam tas lo Ya kan? Pasti ada sapam-sapam gede Minta Liat Itu pintar-pintar lo sih Skill lo untuk Numpetin Makanan dan minuman Kalau lo mau bawa makanan dan minuman Dari lu Gue juga kadang Keselnya ya Sama Pihak Apa? Bioskop Dia kadang suka Ngasih info yang gak penting Harusnya kita sebagai pengunjung nih ya Pasti kan kita nunggu Theater dibuka Kita dari depan dong Nunggu di dalam bioskop itu Kadang Pihak bioskop juga ngasih tau gak penting gitu Misalnya kan pasti ada alarm kayak Ndet Ndet Pintu theater 2 Telah dibuka Nikil Tuh Pihak bioskop kayak gak punya parkiran Jadi kan kita sebagai Namanya Audiens kan di bioskop Kita nunggu disitu Ya kan Namanya kita nunggu kan pasti ngeliat kan Orang keluar dari studio Ya wajar dong Kita pasti kan Wah udah keselesai nih Theater udah dibuka Kasih tau yang lebih berbobot gitu Siapa tau kita bisa bantu ya Sebagai penonton Contoh kayak misalnya Ndet 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 Pintu theater 2 Kuncinya hilang Nah Kan kita bisa bantuin Ya kan Mikil Tuh Gue kesel tuh disitu Ya gitu Kadang pihak bioskop Ngejual harga Apa gak boleh kita Bawa makanan dan minuman dari luar Ngejual harga makanan dan minumannya Juga lebih mahal Dari yang di warung Madura Bisa 3 sampai 5 kali lipat lah Dibandingin itu Makanan dan minuman yang di warung Madura Padahal yang gue liat Air mineralnya sama aja Sama kayak yang di warung Madura Pernah gue liat itu Dan gue bandingin sama yang di bioskop Sama aja Sama-sama air mineral terbuatnya Boleh lah Dia ngasih harga lebih mahal Kalau air mineralnya terbuat dari Air mata Pak Pendi Ya kan Itu boleh Lebih mahal Itu boleh Wajar Jadi sama-sama dari itu Gak punya akal banget sih Kesel gue nih Sebagai jomblo lovers ya Gue kesel disitu Dan gue juga Pernah juga dulu Sedikit trauma sih Gue bukannya gue gak mau pacaran ya Gue sedikit trauma Dengan pacaran Karena Gue dulu pernah Jalan sama cewek Dan gue kenalan sama dia itu di sosial media Ya kan Di sosial media Gih jelak Alisnya tebel Itu gue pertama bingung Itu alis apa daki Ya kan Make up nih Kayak ondel-ondel Ya kan Kayak budaya Betawi itu ondel-ondel Bibirnya merah Kayak kegebok Habis kegebok bola putsal Ya kan Aduh Gue dateng nih Gue bagi laki normal Gue ajak nalan Gue ajak ke jalan dong Ya kan Gue jemput di rumahnya Baru sampai depan Gue udah bilang nih Yang Eh Beb Gue udah sampai depan rumah lo nih Ya tapi aku belum mandi Belum make up-an Gue kesel dong disitu Gue harus nunggu lagi Yaudah masuk aja dulu Kata dia Dia buka pintu nih Gue belum Gue belum ini nih Belum punya Apa Rasa gimana gitu Terus dia buka gerbang Langsung dalam benak gue Pas dia buka gerbang Seret Ya Ini mah gue jalan sama Bajing loncat teriuk Bener-bener ngeboongin Beda banget Di sosial media Sama aslinya tuh Realitanya tuh Beda banget Wajar dong Rasanya Pengen gue rukiah tuh cewek Bener deh Gue kan sebagai Laki normal kan Kesel diboongin begitu Tapi gue laki-laki begini Gue juga mementingkan fashion Gak cowok-cowok berantakan gue Ya kan Kayak misalnya Gue jalan ke Kemal gitu deh Istilahnya ke mal Gue pasti pake kemeja Keluaran kemeja Daleman baju partai Ya kan Kelana denim Ya kan Sepatu apebut Kayak tukang sampah gitu Kayak tukang sampah Kalau jalan ke Kehajatan wedding Gue tuh pasti pake Tuxedo Jazz Ya kan Selana bahan Sepatu putsal Ya kan Pakai Singlet di luar Pakai dasi merah Tulisannya Tutorihan Dayani Ya kan Tuh Gue karena gue lelaki Fashionable Jadi gue Memerhatikan fashion gue Oh iya jangan lupa Pas gue pake Jazz Selana bahan Sempak di luar Makasih Makasih Pee Gesang Sih Sih